Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di kamarnya sih gak ada apa-apa ya kak Ini mas Novel juga gak ngerasain ada apa-apa kan selama tidur Gak ada Iya Soalnya aku juga gak ngeliat ada apa-apa sih pemirsa di kamarnya mas Novel Ini si mas Novel sempat keluar sih Nah Isat mas Novel keluar kamar juga ya? Enggak Enggak ada apa-apa kak Nah cuma yang aneh aku kan ngelock dua kamera Ini di bagian ruang tangunya Nah jadi setelah mas Novel keluar kamar Ini ada siapanya mas Novel ya Keluar terus melakukan hal yang menurutku gak wajar gitu tengah malam Jam berapa emang kak? Ini sekitar jam satu Sekitar jam satu Ini siapa mas? Ini pembantu saya ini Pembantunya mas Novel Iya Jum satu pagi pembantu mas Novel nyapu Anehnya tuh dia nyapu pun gak nyalain lampu Dan posisinya tuh kayak orang ngelindur ya Atau kok kamu liat? Iya sih ini Tidur ya tapi Tapi ini apa? Ini kayak nanteng sesuatu ya Bawa apa ya? Nah itu tuh Tuh ini apa tuh? Yang dibawa tuh Gak kelihatan sih mas Jadi masuk Itu kamarnya ya? Iya itu kamarnya Kok aneh sih? Kamar pembantu mas Novel itu berarti kamar yang tadi sebelum kita ke atas itu kita lewatin Ini kurang lagi nih Frizz Iya Mas pembantu mas Novel keluar Ambil sapu lagi Anehnya orangnya Mas Emang biasanya pembantu mas Novel itu bersih-bersihnya jam satu pagi jam dua pagi gitu Enggak Dia paling agak sorean jam-jam tujuh sampai jam delapan dia masuk kamar tuh Nah kalau dari mata kamu nih Frizz Dia gak dipengaruhi apapun gitu Makhluk-makhluk halus gitu Kalau dari dirinya sih Enggak ya kak Aku juga gak ngeliat apa-apa disini Cuma Aku penasaran juga tuh tadi apa yang dia bawa ke kamarnya Iya Terus dia nyapu lagi dan disitu-situ aja gitu Aneh nih orang Tuh Dia jalan lagi doang masuk ke dalam sini lagi Tadi dia udah masuk ke sini kan Eh tunggu-tunggu Ini dia bawa Guci 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 iya Dia mau guci ke kamarnya Ya ampun Ya ampun Ya ampun Siti Siti Kenapa lu Siti Jawab Eh Siti Masa ini aneh banget sih Ternyata Ini juga guci yang dibawa yang tadi kita lihat Mas Tunggu Siti Aku yakin ini udah bukan pembantu Mas Nova lagi Kayaknya pemirsa yang aku lihat di tubuhnya ini ada makhluk lain Tapi gak keliatan nih makhluknya itu bentuknya kayak gimana Karena dia masih menyatu banget sama tubuhnya pembantu ini Eh stop Siti Stop 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 Siti 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 Masa dia Kinyam Siti Kasuri 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 Bambang Tidak Tidak Ya Allah Tadi Istiwa Siti Masa Masa Oke 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 pemirsa Ini Ini Apunnya Jelas banget Istiwa Siti Satu ke tubuhnya Mbak Siti ini Ada sosok laki-laki Yang sekarang matanya merah banget Marah mengarah ke arah pengur yang pecah Ini tuh yang pecah itu kayak Istiwa Siti Siti Aku kuat banget Siti Kakak, kakak, aku bisa lade sama air tolong Siti Tidak 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 Istiwa Siti Istiwa Siti Siti Tantam Aduh kuat banget sih Penasaran banget tadi dia Makan apa ya Supaya pemirsa sekarang Aku ngerti Yang dimaksud sama Kak Roy, kamar ritual itu adalah kamar dari pembantunya Mas Noval. Dan gangguan-gangguan tadi belatung. Terus ada makhluk yang coba buat kecohin Mas Noval di atas tadi. Itu kayaknya kiriman dari pembantunya Mas Noval deh. Mas Noval tau nggak kalau dia ngelakuin ritual-ritual kayak gini? Nggak. Mbak. Mbak. Siti. Siti. Bangun, Siti. Sadar, Siti. Mas Noval, sosok yang tadi masuk ke tubuhnya Mbak Siti ini adalah sosok laki-laki. Yang tadi aku bilang, dia marah dan matanya itu malah merah banget, Kak. Pas mulai ditenangin sama Kak Sri dan Mas Noval. Sosok itu bukan kekasihnya Mas Noval atau bukan sosok yang punya aura positif ya Mas. Dia tuh negatif banget dan dia tuh nyerang kuat banget. Tadi Kak Sri juga nggak kuat kan? Siti. Siti, ini apa semua nih? Kamu mau ikut-ikutan saya? Ritual. Ini buat apa kamu ini? Awalnya saya mau melindungi diri saya dari perbuatan jahat. Perbuatan jahatnya apa? Tapi saya keterusan untuk memorotin hartanya Mas Noval. Hah? Jadi selama ini kamu begitu? Mau perorotin? Hah? Semua? Di rumah ini? Harta saya? Gitu? Mbak itu macam omak kan? Udah, udah, udah. Mas Noval. Pertahun-tahun ya gua! Udah, udah. Oke, Mas Noval udah. Ini nanti kalau urusan antara Mas Noval sama Mbak Siti ini biar saya serahin aja semuanya terserah Mas Noval. Bukan begitu Mbak. Ini apa aja minta saya berikan? Iya. Saya kasih. Intinya di rumah ini sebenarnya kalau yang ngeganggu Mas Noval kayak tadi di ruang tadi juga udah gak ada. Di kamar Mas Noval pun gak ada. Ternyata sumber energi yang negatif dan yang ngeganggu itu berasal dari sini. Dari ritual yang dilakukan sama Mbak Siti. Jadi itu nanti jimat udah saya cita. Semuanya saya cita dan ini semua akan saya cita. Iya. Oke Mas? Iya. Nanti urusan antara Mas Noval sama Mbak Siti terserah Mas Noval. Oke. Yang penting sekarang Mas Noval juga udah tau ya seperti apa Mbak Siti. Dan Mbak Siti ingat ritual apapun yang dilakukan sama Mbak Siti gak akan berdampak baik untuk Mbak atau orang sekitar Mbak. Kasri. Aku minta tolong ini di sini. Dipegang apa-apa? Ya Mas, saya akan di sini dulu ya. U необход. Dan terima kasih telah menonton. Diba ingatan mabuk tulang kedavaian setelah bang-arpun yang peduli-kanah semestre. SDIB soal dan silakan dari sinunta dan Liverpool.